guys kembali lagi dengan kibo game mode terkuat di bumi tanbanting anti-pecah guys ya oke video kali ini saya akan bahas sedikit impostor plus skill gimmicknya guys ya jadi ini tuh cuman basic atau dasarnya versi saya ya tapi selain yang saya bahas ini ya misalkan impostor A bagusnya sama skill gimmick B misalkan ya selain itu kalian juga bisa eksperimen pakai skill gimmick yang lain gitu ya guys ya tergantung cara kita main gitu ya jadi ini cuman dasarnya aja guys ya oke yang pertama saya akan bahas skill gimmick untuk bounty hunter guys ya dari kemampuannya atau dari skillnya kalau bounty hunter itu kan harus mengincar target ya guys ya target tanda panah yang merah itu ya jadi menurut saya skill gimmick paling bagus untuk bounty hunter ini sepatu elastis guys biar cepet ngincar target gitu misalkan targetnya agak jauh nih pakai sepatu elastis gitu guys tapi sepatu elastis itu biasanya suka dicurigain juga guys jadi harus hati-hati juga ya oke itu aja sih kalau nggak salah ya kalau untuk bounty hunter baru satu skill gimmick yang kepake untuk bounty hunter ya yaitu sepatu elastis guys terus dalang nah kalau untuk dalangan sendiri kalau menurut saya enggak sih enak pakai minuman energi mungkin guys ya kenapa karena skill dalang itu kan pakai energi ya pakai energi biru tuh itu agak lama juga jadi kalau kita pakai minuman energi tapi sih kan satu kali meeting cuma satu kali kontrol kalau nggak salah ya terserah sih guys bisa pakai minuman energi ya ya untuk kunci ininya skillnya bisa juga pakai pakai apalagi guys ya yang bagus ya untuk dalang saya baru kepikiran itu aja sih guys baru satu sih minuman energi ya karena yaitu tadi skillnya itu pakai energi guys gitu ya agak lama gitu kalau misalkan nunggu energi penuh tuh ya baru itu ya guys ya terus untuk flashbang sama kayak dalang karena skillnya pakai energi jadi biasanya saya pakai minuman energi juga guys ya gitu biar cepat energinya penuh kita bisa pakai skill flashbangnya gitu ya tapi flashbang kalau nggak salah nggak salah nggak begitu lama ya guys ya energi penuhnya gitu guys terus Undertaker nah kalau Undertaker ini kayaknya sepatu elastis bagus juga guys Kenapa karena untuk ngumpetin mayat atau bawa mayat biar cepat-cepat sembunyi gitu guys biar cepat-cepat ngumpetin mayat jadi pakai sepatu elastis guys ya tuh terus blackjack nah untuk blackjack sendiri bagusnya apa ya guys ya beja ya kalau sepatu elastis sih itu sih hampir semua impostor pakai sepatu elastis berguna juga ya guys ya karena untuk lari gitu guys cepat-cepat sembunyi beja sih kalau ada dokter bagusnya sih tombol nirkabel kalau ada dokter tapi kan kita nggak tahu bakalan ada dokter atau enggak gitu guys jadi kenapa sih pakai tombol nirkabel kalau ada dokter ya karena misalkan nih kita nge-kill satu space crew di listrik dekat ventilasi ada dokter nih misalkan kita ngumpet aja di ventilasi nah lihat siapa yang bawa mayat tersebut itu kan pasti dokter nah nanti kita keluar di ventilasi lain terus kita pencet tombol nirkabel nah di saat meeting kita bisa nembak gitu guys ya sedangkan kita kan enggak enggak ngikutin si dokter itu jadi enggak tahu kita enggak ketahuan sebagai bj gitu guys udah kita ngeliatnya di ventilasi tadi tapi untuk Blackjack sendiri pakai radar juga sih kayaknya lumayan bagus guys cuman enggak begitu efektif juga sih tapi bagus guys pakai radar tahu enggak radar yang ini nih guys yang ini nih guys nih mana sih nah ini guys radar monitor ya kenapa pakai radar kayak kayak gini guys ya misalkan kenapa pakai radar karena misalkan Blackjack itu harus tahu posisi peran misalkan hacker itu kan di pusat kendali atau di admin biasanya disana kita simpen radar disana guys atau misalkan Raja Waktu kalau di kapal cumi kan di CCTV atau di ruang medis nah kita simpen radar disana jadi kita bisa lihat nanti siapa yang sering di CCTV atau di ruang medis itu bisa jadi Raja Waktu atau siapa yang sering di admin atau pusat kendali itu bisa jadi hacker gitu guys ya pakai bj radar juga bisa ya gimmick radar juga bisa guys ya terus untuk bunglon 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 jarang pakai bunglon sih saya guys jadi apa ya bagaimana bunglon ya bunglon nih bunglon kalau misalkan ngilang guys ngilang terus pakai sepatu elastis itu bakalan muncul nggak sih guys saya jarang pakai bunglon juga soalnya bunglon bunglon apa guys bagusnya ya soalnya bunglon itu sebenarnya termasuk impostor yang bagus guys sebenarnya kill bisa ngilang ya kan bagus sebenarnya cuman karena di meta sekarang banyak open roll jadi kebanyakan kita itu sering pakai impostor blackjack biar nggak open roll itu aja sih guys sebenarnya 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 banyak banget impostor-impostor yang bagus itu cuman karena metanya banyak yang open roll itu tadi guys jadi ya beje lagi beje lagi gitu guys ya yang dipakai itu bunglon menurut kalian bunglon apa guys bagusnya guys ya tolong komen di kolom komentar kalian yang pakai bunglon skill gimmick apa tuh yang bagus untuk bunglon guys ya begitu tuh saya aja nggak tahu ini kenapa ada lambang bunglon di sini satu guys oh itu tropinya ya tropinya nih guys bukti saya jarang main guys masih lebih kecil levelnya juga guys terus yang conjurer guys conjurer you can run kalau conjurer minuman energi juga bagus guys untuk skill mengutuknya guys ya kalau saya suka pakai conjurer sekarang-sekarang itu pakai minuman energi biar skill ngutuknya itu cepet penuh energinya ya terus kita bisa ngutuk gitu itu guys ya karena conjurer sekarang kan udah jauh juga guys ya udah jauh skill ngutuknya tapi sayangnya nggak bisa diarahin ngutuknya guys nggak bisa diarahin coba bisa diarahin gitu kan kita mau ngutuk yang mana nggak bisa ini dia ngarah sendiri siapa yang paling dekat itu yang kena kutuk tuh sih nggak enaknya itu kalau bisa diarahin enak tuh tuh ya guys ya kalau conjurer minuman energi guys terus penjaga penjaga apa guys ya penjaga saya jarang juga pakai penjaga guys penjaga ya rata-rata sih guys kalau impostor kalau nggak ada skill gimmick yang cocok pasti pakai sepatu elastis guys tapi ya itu tadi harus hati-hati karena banyak banget yang curiga sama gimmick sepatu elastis guys karena investor lebih suka pakai sepatu elastis untuk melarikan diri biasanya guys ya gitu ya jadi untuk kalian yang pakai penjaga nih kalian suka pakai gimmick apa guys tulis kolom komentar ya saya jarang pakai penjaga soalnya guys terus untuk sepai nah sepai pakai sepatu elastis pasti bisa ya guys kenapa karena kalau lagi dikejar pakai sepatu elastis tuh biar jauh biar menjauh biar nggak kekejar gitu guys pakai tombol nirkabal juga bagus guys sepai kenapa anak kalau kita lagi dikejar misalkan kita eh skill-skill berubahnya itu mau kembali ke wujud asli kita kita pancet aja tombol nirkabal guys jadi langsung ke meeting gagal deh ngejar kitanya jatuh guys ya itu sih guys ya kalau sepai sepatu elastis atau tombol nirkabal bisa guys ya begitu tergantung cara mainnya sepai juga bagus sebenarnya guys masih enak dipakai sepai guys ya apalagi untuk barebar guys kayak misalkan ada raja waktu nih ada raja waktu itu dijagain misalkan sama Green atau sama better di ruang CCTV misalkan otomatis yang bisa barbar cuman sepai doang guys ya kan kalau misalkan raja waktu ini dijagain sama Green impostor kan nggak bisa ngakil Green otomatis impostor harus ngakil raja waktu karena kalau nggak dikir raja waktu nanti bisa dihidupin yang lain ya kan otomatis target impostor kan pasti raja waktu nah pas mau dikir raja waktu pakai impostor biasa yang lain selain sepai itu pasti langsung ketahuan sama Green sih ya kan tapi kalau pakai sepai itu bisa berubah guys seberubah kill kabur terus tombol nirkabal misalkan guys atau sepatu elastis udah tenang impostor gitu guys cuman masalahnya impostor sebagus sepai ini kalah sama BJ kenapa karena metal control tadi guys ya itu guys lanjut pesuruh nah ini pesuruh guys pesuruh juga udah sebenernya guys udah bagus kenapa karena skill cooldown skillnya itu udah cepet sekarang ya guys ya cuman karena metal control tadi ya guys ya jadi butuh impostor yang banyak ngekill di awal-awal guys sedangkan kalau sama pesuruh itu akhirnya jadi cuman satu impostor kan ya guys ya karena kalau nggak ngekill di awal-awal nggak banyak kill di awal-awal itu nanti pas meeting pada open roll udah kacau gitu guys ya kecuali kalau ada bj pesuruh bj agak lumayan guys tapi bj kudonya lama guys kudon killnya ya karena bisa ngekill di meeting gitu kita lanjut ke nah ini guys eh bentar pesuruh pakai gimiknya apa guys kelimiknya lupa pesuruh ya pesuruh mah apa ya guys ya skill gimmicknya paling sepatu elastis atau tombol kabel juga sepatu elastis paling guys ya ya karena rata-rata impostor itu ya sepatu elastis guys kecuali kalau mau nyamar ya pura-pura pakai gimmick lapu center ya guys ya kalau mau nyamar gitu loh terus impostor botak juga guys paling ya itu tadi sepatu elastis guys rata-rata kalau sepatu elastis cocok untuk semua impostor untuk melarikan diri ya guys ya sepatu elastis itu guys kalau sepatu elastis cocok untuk semua impostor cocok juga untuk semua space crew guys gitu kalau sepatu elastis itu kepakai semua begitu sih guys kalau menurut saya tapi kalau menurut kalian apa guys misalkan botak antar kalian suka skill gimmick apa kalian tulis di kolom komentar dalang pakai skill gimmick apa tulis di kolom komentar gitu guys ya kalau saya sendiri ya tadi itu guys ya kalau saya pakai impostor pakai skill gimmick itu gitu ya eh mungkin video ini hanya itu aja ya guys ya nanti mungkin kapan-kapan saya akan bahas praksi space crew netral dengan skill gimmicknya guys ya Oke video ini sekian terima kasih jangan lupa like comment and subscribe